yang akan dihiburkan. Selamat malam dan shalom. Sahabatku Ibu Pendeta Rutriana bersama dengan keluarga anak-anak dan tuju dan seluruh sidang ibadah penghiburan yang kekasih pada malam hari ini. Banyak kisah, banyak kenangan, banyak cerita yang dialami dalam kebersamaan dengan yang terkasih. Karena ketika saya baru tiba di Tarakan, saya mendengar salah satu sahabat seangkatan saya adalah Pendeta Rutriana. Dan ternyata yang kekasih ini juga mempunyai seorang suami yang begitu ramah supel dalam hal berdaul dan tidak lama setelah berjumpa kami berjumpa sampai untuk yang pertama kalinya saya tahu namanya Tamba karena almarhum bersama Ibu. Berjumpaan pertama tetapi begitu langsung mengeratkan persahabatan karena memang saya dengan Pendeta Rutriana seangkatan ketika dulu masih sempat berkuliah di STT Rantepao namun karena situasi cuaca sehingga harus berpindah ke STT intim dan tamat di sana. Sehingga kenangan terindah dalam perjumpaan yang begitu manis sangat sulit untuk dilupakan. Dan ketika tahu bahwa yang kekasih kami ini dalam keadaan sakit saya sempat terlihat saya mencari tahu di mana tapi belum dapat informasi. Lalu malam-malam berkunjung ke rumah sakit saya buka grup di BPK pengurus BPK dan saya dapat informasi Pendeta IIN dengan ragu-ragu bertanya katanya dan saya langsung bertanya di mana dan ternyata di masakit di kota. kita langsung ke sana dan ternyata yang dikatakan itu benar. Sedih rasanya kaget rupanya orang yang tidak pernah diduga orang yang tidak pernah kita sangka karena tidak pernah dengar bahwa masuk rumah sakit dan ternyata perjumpaan itu adalah yang terakhir itu pun dalam keadaan yang sudah terbujurkan. Di tengah-tengah duka cita dan kesedihan kita belajar untuk menyadari keberadaan kita sebagai seorang insan manusiawi yang terbatas. Bahwa segala sesuatu mungkin saja terjadi tanpa kita prediksi termasuk dalam hal kehidupan manusia dari segala keterbatasan dan kelemahan untuk memahami keadaan yang ada kita hanya bisa mengimani dan meyakini bahwa itulah otoritas Tuhan dan yang bisa menolong dan menguatkan menghadapi kenyataan itu adalah di dalam Tuhan. Bersama Tuhan saya percaya kekasih kami ibu pendeta bersama anak dan cucu keluarga besar akan selalu diberikan kekuatan melewati saat-saat yang sulit dan menyedihkan ini. Dari dalam bacaan kita tadi Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 disitu lalu kemudian kita melihat bagaimana orang-orang Kristen pada masa mengalami penganyayaan dan juga terlalu banyak kesusahan kesulitan kesulitan yang mereka alami sekalipun itu mereka adalah orang yang setia orang yang saat orang yang beriman kepada Tuhan namun di tengah-tengah pergumulan berat yang dialami yang tidak pernah tentu mereka inginkan diingatkan agar tetap tekun tetap percaya tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan orang-orang kudus orang-orang pilihan Tuhan harus terus menerus saat hanya kepada Tuhan dan setia hanya kepada Tuhan sebab orang yang setia dalam iman akan beroleh mahkota kehidupan yang disediakan oleh anak domba Allah dalam hal ini adalah Yesus Kristus Kristus Tuhan artinya bahwa hidup orang percaya yang diisi dengan iman dan kesetiaan kepada Tuhan akan bernilai kekal kalau iman yang berwujud dalam perbuatan kita bisa meyakini bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan ada yang sia-sia sebab kita akan memasuki tempat perhentian yang kekal dan disana kita akan menikmati kesuka citaan abadi kekasih kita ini saya baru tahu kalau rupanya namanya Bapak Yulianus Rusen yang selama ini saya tahu Pak Hengke adalah sosok yang setia dan rajin dalam hal bersekutu dengan Tuhan setia melayani Tuhan bersama dengan sang istri tercinta setia dalam hal beribadah itu yang saya kenal dalam perjumpaan yang sangat singkat karena setelah Ibu Pendeta pindah kami jarang berjumpa lagi tangannya yang selalu setia untuk menolong beberapa sahabat saya mengatakan oh di gak mali mau tusang maniku begitu banyak kenangan kenangan indah kebaikan kebaikan hati yang begitu sulit dilupakan dari sosok almarhum yang telah pergi meninggalkan kita dan pada orang terkasih yang sebaik seperti itu ketika meninggal yang menyertai dia bukan emas bukan perak bukan permata melainkan perbuatan perbuatan baik yang sudah dilakukan karena percaya kepada Yesus Kristus dan itu suara dari sorga berkata berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan karena segala perbuatannya akan menyertainya perbuatan baik itu akan ada ketika dia menghidupi imannya karena iman itu akan berwujud nyata dalam perbuatan kini sang kekasih telah beristirahat dari segala jerilelahnya dia telah beristirahat dari segala keluh dan kesahnya dia telah beristirahat dari segala kesibukan kesibukan duniawi ini dan kini ia telah menghadap sang penciptanya sehingga segala pergumulannya telah berakhir ia telah kembali ke rumah Bapak di sorga tetapi dia juga telah meninggalkan teladan yang bisa dilanjutkan teladan keramahan teladan pemurahan hati seladan kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya dan ini tentunya menjadi sebuah inspirasi bagi ibu pendeta yang akan melanjutkan tugas bersama anak-anak dan cucu serta keluarga besar sehingga sehingga dari dalam perikop bacaan kita dari satu ayat tadi ada beberapa poin yang dapat kita petik yang pertama bahwa kehidupan umat manusia siapapun dia termasuk orang yang setia orang yang beriman kepada Tuhan tidak akan pernah terluput atau terlepas dari yang namanya ujian kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang santai melainkan kehidupan yang mau berjuang untuk taat setia dalam iman kepada Tuhan sampai pada akhir hidup tak mungkin bisa kita mengerti manis tanpa mengerti pahit kalau Tuhan sanggup memberikan kita mentari berseri mawar mereka dari segala yang indah dalam hidup maka ia juga pasti akan memberikan kekuatan untuk mengusir awan hitam yang mendung karena duka cita dalam hidup ini dan itu menjadi pengharapan bagi kita yang kedua ketika menghadapi pergumulan dan kesesakan ketika jiwa terancam sekalipun seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di Patmos kita diingatkan jangan berusaha untuk meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Islam jangan takut kepada hal-hal yang membunuh tubuh yang tidak berkuasa membunuh jiwa tetapi diingatkan terlebih takutlah kepada dia yang berkuasa yang membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka sehingga ketaatan kepada Tuhan itulah yang akan membuat kita senantiasa menata hati dan pikiran kita sehingga ketika terjadi hal-hal yang tak kita inginkan dalam hidup kita tetap belajar untuk membuka diri meminta hikmat dan petunjuk bahwa setiap yang terjadi pasti ada dalam bingkai pengetahuan Tuhan pantauan Tuhan tidak ada satu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan dan setiap yang Tuhan buat dalam kehidupan ini pastilah rancangan yang membawa damai sejahtera sekalipun itu sesaat mungkin kita merasa sakit merasa sedih sekali merasa kecewa bahkan tetapi di saat itulah iman kita di asa akankah kita tetap yakin dan percaya dengan janji Tuhan bahwa sekalipun yang kita kasihi pergi meninggalkan kita tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap yang berharap kepadanya dan kekuatan menjalani kehidupan di dunia yang misteri yang syarat dengan tantangan agar tetap semangat dan bersuka cita menikmati kehidupan sekalipun sering diterpabadai adalah karena pengharapan kepada Tuhan hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan tujuan perjalanan kita bukan saja untuk mencapai sukses dalam keluarga sukses dalam pekerjaan sukses dalam pelayanan sebab tujuan hidup kita adalah satu yaitu menuju kepada kehidupan kekal perjalanan kehidupan ini sering diperhadapkan dengan ujian-ujian tetapi seseorang yang berhasil melewati setiap ujian-ujian yang sulit setiap ujian-ujian yang berat atau ringan sekalipun dia pasti akan mendapat nilai dia pasti akan mendapat hadiah ketika dia setia dan berhasil memenangkan persoalan perkara kehidupan di dalam Tuhan maka dia akan memperoleh mahkota sebagai hadiah terindah dari Tuhan karena itu Bapak Ibu seluruh keluarga yang berduka pertanyaan penting untuk sebuah perlindungan bagi kita sekarang ini adalah apakah saat pulang kepada Bapak sang pemilik kehidupan kita kita beroleh kebahagiaan atau kebinasaan dari dalam teks bacaan ini mengingatkan Ibu Bapak dan saya yang masih sementara bersiarah di muka bumi ini bahwa untuk menjawab pertanyaan itu adalah tergantung pada kehidupan masing-masing kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan sebab pengharapan orang Kristen adalah bahwa suatu saat kita akan memasuki tempat perhentian yang kekal atau surga tempat kita untuk beristirahat dari semua dari lelah dan tempat untuk menikmati seluruh berkat yang disediakan Allah secara penuh ketika kita dengan setia dan taat menjalani kehidupan seturut puasa dan kehendaknya terutama taat taat berarti patuh pada peraturan Tuhan pada perintah Tuhan termasuk ketika terjadi seperti ini kita belajar merendah belajar taat dan ikhlas bahwa inilah yang terbaik Tuhan buat karena banyak kalau khutbah yang kemarin itu ketaatan palsu banyak orang yang berpura-pura ya pura-pura baik pura-pura tegar ya tapi sebenarnya hatinya berontak tidak terima saya akan mau-mau menentang bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima padahal apapun yang kita buat apapun yang kita lakukan kita hanyalah sebuah ciptaan digoresan tangan Allah dan yang menentukan di atas segalanya itu adalah Tuhan sehingga kita ketika masih diberikan kesempatan kehidupan seperti ini marilah kita benar-benar menjalannya dengan ketaatan kepada Tuhan karena ternyata di balik perjalanan kehidupan kita yang syarat dengan rahasia ini Tuhan menyediakan mahkota terindah bagi kita ketika kita dengan tulus dan ikhlas menjalani kehidupan seturut puasa dan kehendaknya sebab itu kepada Ibu Pendeta sahabat kami sahabatku tercinta dalam pelayanan tegarkanlah hatimu kuatkan dan tegukanlah imanmu lanjutkan dengan semangat pelayanan yang Tuhan masih percayakan ini yakin percayalah bahwa kamu tidak berjalan sendiri Tuhan selalu punya seribu satu cara untuk menolong menguatkan kita dan yang pasti kita terus berdoa dan bermohon agar kita tetap setia melaksanakan tugas agar ketika Tuhan pun datang kita dijumpai sebagai hamba yang tetap setia kepadanya sebab setiap tugas tanggung jawab yang diangkat dalam ketaatan kepada Tuhan akan beroleh hadiah terindah itulah makhota kehidupan sebab itu kepada yang terkasih almarhum Bapak Julianus Rusan pergilah dengan damai bersama dengan Tuhan dan kita percaya istri anak dan cucu Tuhan pelihara dan memelihara kita semua yang masih ada di sini berkelanah untuk melanjutkan kehidupan tetaplah setia dan taat sampai ia datang pada kali yang kedua Tuhan memberkati Amin terima kasih